Saudara-saudara, happy Sunday dan salam sejahtera. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church, Redlands Indonesian Language Worship Service, jam 5 sore melalui live streaming dari Facebook First Presbyterian Church. Damai sejahtera untuk saudara-saudara semua di dalam pemeliharaan kasih Kristus Yesus selalu. Saudara, mulai minggu ini kita akan beribadah dengan memberingati perayaan Advent, yaitu dengan menyalakan lilin Advent satu persatu. Nah, saudara, disertai juga dengan pembacaan ayat, dan ini adalah untuk mengingatkan kita akan masa Advent yang dapat diartikan juga masa-masa penantian. Nah, dapat kita orekkan sebagai berikut. Kita akan menyalakan lilin yang pertama, ini di depan sini, dinyalakan bermakna nubuatan. Mengingatkan umat bahwa Kristus akan datang, dan yang sudah dinubuatkan di zaman nabi-nabi ribuan tahun yang lampau. Kemudian, saudara, lilin yang kedua disebut sebagai Bethlehem Candle, yaitu mengarahkan kita bahwa Kristus datang di Bethlehem. Lilin yang ketiga ini disebut sebagai Lilin Gembala, bahwa kita bersuka cita bersama-sama dengan gembala-gembala, menerima kabar sukacita yang diberitakan oleh malekat-malekat untuk melihat dan datang kepada Kristus Yesus sendiri. Saudara, sampailah kita pada lilin keempat, yang dikatakan sebagai Angel Scandal, yaitu kita mengantisipasi datangnya Kristus Yesus untuk kedua kalinya. Dan terakhir, kita akan menyalakan lilin yang putih ini dikatakan sebagai The Christ Candle. Saudara, menandai bahwa Kristus Yesus, terang dunia, telah hadir di tengah-tengah umatnya. Saudara, ada tiga lilin yang berwarna ungu, itu sebagai lambang kemuliaan Kristus. Dan satu lilin yang berwarna merah jambu, atau lilin gembala, sebagai lambang kasih Allah. Dan warna putih ini adalah lambang daripada Kristus, yang suci dan sempurna. Nah, saudara, mari persiapkanlah hati kita masing-masing. Kita akan segera mulai, yang akan diawali dengan penyalaan lilin Advent yang pertama. Pembacaan Advent pertama diambil dari kitab Yesaya yang kedua, ayat dua sampai dengan yang kelima. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yaakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Seperti dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasib bagai banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempah pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Banyak bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yaakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terkecilah namanya. Amin. Saudara-saudara sekarang marilah kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan sili berganti. Mari kita mulai. Kita merayakan Minggu Advent, mengingatkan kedatangan cahaya Kristus. Advent berarti penantian kedatangannya. Ada suara terdengar untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Buatlah hatimu lapang, menyambut datangnya Sang Putra. Terang penuh pengampunan, atin yang penuh damai, kami bersuka cita menanti Sang Putra Tunggal Allah. Terpujilah namanya, Raja Damai, Kristus Yesus, Tuhan kita. Nah saudara, kita akan melanjutkan dengan corporate prayer bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapak Maha Pengasih, hati kami bergetar menanti firmanmu sepanjang keheningan malam yang senyap. Dalam rahmat roh kudus, kami merasakan pancaran syuka cita kelahiranmu sebagai Immanuel. Biarlah damai sejahtera di bumi menjadi milik kami dan komunitas yang bersiap menyambut kedatanganmu. Kami mengaku bahwa hidup santai, cenderung lengah dan lalai atas penebusan yang dikau janjikan. Ampunilah dan ajarilah kami Tuhan untuk menanti dengan hati yang terbuka, bertaut bagi dikau. Jadikanlah hati kami tempat yang siap sebagai palungan Natal, penuh sukacita, dan kesaksian menyambut hadirnya Immanuel, Kristus Yesus, Sang Mesias yang kami muliakan. Amin. Saudara-saudara, anugerah pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama ala Bapak, ala Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, Saudara, ala Bapak Maha Kasih hanya oleh pemeliharaan dan rahmatnya saja daripadanya dilimpahkan bagi kami satu per satu. Kami diberi kehidupan baru di dalam tebusan Kristus Yesus yang oleh pertolongan Roh Kudus kami hidup di jalur terang jalan Tuhan saja dan damai sejahtera menaungi kami. Marilah, Saudara, dengan demikian kita bersyukur dan bersujud bagi Kristus Yesus, Sang Immanuel yang dalam penantian kami ini Minggu Adventnya yang pertama terpujilah Yesus, Tuhan, dan Juru Selamat Umatnya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan akan dimulai dengan pembacaan pertama dari Masmur 80 ayat 2-8 dan pembacaan kedua 1 Korintus fasal 1 ayat 4-9 dengan judul kotbah sesuai dengan liturgikal kalender berjudul Advent Pertama Peace atau Damai Sejahtera Saudara, mari kita mempersiapkan diri dengan berdoa bersama-sama mengawali berita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapak Maha Kasih bagi umat yang dikau panggil oleh pertolongan roh kudus untuk datang menerima firman kebenaran sebagai pegangan hidup sehari-hari dan menjadi umatmu yang diperkenan dari musim ke musim dikau menghantar kami dalam kasih Kristus Yesus yang telah menebus kami menjadi umat yang berharga dan berpengharapan hidup kekal. Tuhan sudah mentransformasikan hidup ini menjadi indah. Maka berkatilah kami Tuhan agar firman yang sebentar kami terima menjadi pelita dalam hidup kami serta bakti kami bagi dikau. Kasih Kristus Yesus yang telah membebaskan kami dari dosa menjadikan umat yang bersaksi bagimu saja. Hanya di dalam Kristus Yesus kami mohon berkatilah live streaming ibadah ini Tuhan sebagai sarana kami datang kepada dikau dan yang dipermuliakan oleh setiap kami. Hanya dalam persekutuan dengan Kristus Yesus saja hidup kami menjadi wujud kesaksian sebagai murid-murid Tuhan yang handal. Kiranya sembah hormat kami hanya bagimu saja ala Bapak di surga dari sekarang sampai selama-lamanya dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pembataan firman Tuhan yang pertama pada sore hari ini diambil dari kitab perjanjian lama yaitu kitab Masmur pasal yang ke-80 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-8 Hai kembala Israel pasanglah telinga engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba Ya engkau yang duduk di atas para geruk tampilah bersinar di depan Ifraim dan Benyamin dan Manasyeh bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami Ya Allah pulihkanlah kami buatlah wajahmu bersinar maka kami akan selamat Tuhan Allah semesta alam berapa lagi-lagi lama murkamu menyalah sekalipun umatmu berdoa engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah engkau membuat kami menjadi pokok penyendara tetangga-tetangga kami dan musuh-musuh kami mengolok-ngolok kami Ya Allah semesta alam pulihkanlah kami buatlah wajahmu bersinar maka kami akan selamat demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini berbahagialah orang yang mendengarkannya dan melakukannya Amin Tempacaan yang kedua terambil dalam kitab perjanjian baru 1 Korintus 1 ayat 4-9 yang berperikop ucapan syukur Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus sebab di dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah kasih inilah firman Tuhan terpujilah 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 Terima kasih telah menonton! 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 Kedatangannya yang kedua ini Saudara jemaat yang dikasih Kristus Bahwa sesungguhnya Kesabaran menanti itu Sangatlah erat Berkaitan dengan berjaga-jaga Artinya bahwa Jika kamu lalai berjaga-jaga Terselimuti dengan emosi Maka hasilnya Engkau pasti akan tertinggal Pada saat yang dinantikan Telah tiba Ingatlah saudara Perumpamaan lima gadis pandai Dan lima yang bodoh Di Matius 25 Telah diuraikan Di kotbah beberapa minggu yang lalu Menanti dengan berjaga-jaga itu Membutuhkan endurance Atau stamina rohani Yang secara khusus Tahu benar Dan sadar benar Akan hikmah Atau benefitnya Atau kemuliaan Yang diterima Pada saat yang dinantikan itu Yaitu Kristus Yesus Telah tiba Bagi umatnya Ayat 7 Demikianlah kamu tidak kekurangan Dalam suatu karunia pun Sementara kamu menantikan Pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa sesungguhnya Dalam pertolongan roh kudus Saudara Kita ditegukan Dan ditolong Sampai kesudahannya Sehingga kita tidak bercacat Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus Ayat 8 Maka perayaan Minggu Advent Kesatu ini Inilah laki-laki Kau dan aku Kita semuanya Saudara Diingatkan Untuk berjaga-jaga Markus Pasal 13 Ayat 28 Sampai 32 Tariklah pelajaran Tentang pohon arah Bahwa Bila ranting-rantingnya Melembut Dan mulai bertunas Kita tahu Bahwa musim panas Sudah dekat Demikianlah Dapat dilihat Hal-hal yang terjadi Itulah waktunya Sudah diambang pintu Kemudian ditegaskan Di ayat 32 Yesus bersabda Tentang hari Atau saat itu Tidak seorang pun Yang tahu Bahkan malaikat Malaikat-malaikat Di surga Tidak Dan anak pun Tidak Hanya Bapak Saja Saudara-saudara Yang dikasih Tuhan Menanti Berjaga-jaga Namun Tidak Tergopoh-gopoh Karena Yang serba Tergesa-gesa Itu Justru Banyak Akan terjadi Banyak Hal-hal Yang terabaikan Atau Terlupakan Dengan Berakibat Justru Jadi Semakin Terlambat Jadi Bagaimanakah Engkau Masing-masing Dan aku Menggunakan Waktu Di masa-masa Penantian ini Rasul Paulus Kembali Menasihatkan Jemaat Di Roma Fasal 2 Ayat 4 Maukah Engkau Menganggap Menganggap Sepi Kekayaan Kemurahnya Kesabarannya Dan Kelapangan Hatinya Tidakkah Engkau Tahu Bahwa Maksud Kemurahan Allah Ialah Menuntun Engkau Kepada Pertobatan Saudara-saudara Inilah Menu Di dalam Kita Menanti Dengan Berjaga-jaga Adalah Hidup Dalam Pertobatan Dari Waktu Ke Waktu Menyadari Diri Dan Memiliki Hidup Rohani Dalam Doa Di Dalam Menjalankan Firman Tuhan Doa Dan Menerima Firman Tuhan Jadi Kita Wajib Memakai Waktu Sekarang Ini Yang Begitu Berharga Saudara Nah Untuk Hidup Bertobat Setiap Saat Jangan Sampai Kita Ditegur Seperti Halnya Di Roma Fasal 2 Ayat 5 Bahwa Kekerasan Hatimu Yang Tidak Mau Bertobat Engkau Menimbul Murka Atas Dirimu Sendiri Pada Hari Waktu Mana Murka Dan Hukuman Allah Yang Adil Akan Dinyatakan Sedara Oleh Sebab Itulah Kita Dibantu Dengan Pengarahan Firman Tuhan Di YHKL Facal 33 Ayat 11 Yaitu Untuk Bersyukur Kepada Tuhan Semesta Alam Sebab Tuhan Itu Baik Untuk Selama Lamanya Kasih Setianya Sambil Mempersembahkan Korban Syukur Di Rumah Tuhan Sudara Ingatlah Lagi-lagi Kita Diingatkan Bahwa Di dalam Bertobat Kita Wajib Mengucapkan Syukur Dengan Membawa Persembahan Yang Di dalam Masa Pandemik Ini Dikirinkan Ke PO Box Gereja Itu adalah Firman Tuhan Sudara Yang Wajib Kita Laksanakan Dengan Setia Sudara-sudara Yang dikasih Tuhan Mata Rantai Masa Penantian Ini Adalah Pertama Berjaga-jaga Kedua Bertobat Setiap Saat Ketiga Bersyukur Dan Berdoa Dan Keempat Persembahan Demikianlah Firman Tuhan Untuk Kita Sore Hari Ini Di Advent Yang Pertama Sangat Penting Diperhatikan Dan Diketahui Bahwa Kita Bukan Tanpa Harapan Menanti Datangnya Kristus Kedua Kali Karena Kita Justru Sudah Dibekali Dan Diberikan Berbagai Bagai Suplai Atau Bekal-bekal Jasmani Dan Spiritual Sesuai Ayat-ayat Tersebut Di dalam Perjalanan Penantian Ini Sudara Oleh Karena Itulah Diingatkan Rejeki Dan Nafkah Sehari-hari Diberikan Adalah Pembekalan Yang Allah Sediakan Bagimu Bagimu Dan Bagiku Oleh Karena Sebab Itulah Sudara Jangan Pernah Dilupakan Network Masa Penantian Itu Sekali Lagi Adalah Berjaga-jaga Bertobat Bersyukur Dan Bawa Persembahan Sudara Ini adalah Satu rangkaian Yang Menjadikan Engkau Dan Aku Berada Di dalam Jalur Pemeliharan Bersama-sama Dengan Allah Dan Dengan Pertolongan Roh Kudus Hari Ini Dan Hari-hari Selanjutnya Sudara Kasih Kristus Sendiri Yang Memegang Kita Masih-masih Sehingga Setiap Menit Umat Kesayangannya Siap Dan Tidak Lagi Bertanya-tanya Dengan Was-was Berapa Hari Lagikah Harus Menanti Atau Berapa Bulan Atau Bahkan Berapa Tahun Lagi Pertanyaan-pertanyaan Itu Menjadi Tidak Penting Saudara Apabila Engkau Dan Aku Selalu Siap Setiap Menit Atas Kedatangan Sang Mesias Sendiri Ketahuilah Justru Hari Itu Yang Dikatakan Saudara Atau Hari Ini Sebaliknya Allah Lebih Menantikan Kita Semuanya Terlebih Dahulu Yaitu Untuk Benar-benar Hidup Bergaul Dengan Firmanya Menuruti Dengan Setia Dan Taat Kepadanya Saja Sehingga Itu Menjadi Satu Network Yang Berantai Seperti Yang Diuntarakan Tadi Saudara Dalam Minggu Advent Kesatu Ini Marilah Kita Semuanya Berjaga-jaga Dengan Ucapan Syukur Atas Pemeliharaan Kristus Yesus Yang Sampai Nantinya Kita Didapatnya Tidak Bercelah Oleh Karena Kasih Yesus Di Dalam Kita Menyambutnya Sebagai Sang Mesias Juru Selamat Umatnya Amin Saudara Saudara Setelah Menerima Firman Tuhan Marilah Kita Menyambutnya Dengan Meresponi Yaitu Mengucapkan Pengakuan Iman Kita Masing-masing Sesuai Dengan Pengakuan Iman Rasuli Mari Bersama-sama Saudara Kita Mengatakan Aku Percaya Pada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kalik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Lahir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Sengsara Diba Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maun Pada Hari Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Kesurga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Dari Sana Ia Akan Datang Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Bekal Amin Sudara Sekarang Kita Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Persembahan Dan Perlu Diingat Sudara Bahwa Persembahan Ini Pun Merupakan Perintah Firman Yang Dikehendaki Oleh Tuhan Sendiri Sudara Tuhan Yesus Memberkati Persembahan Sudara Marilah Kita Berdoa Mengawali Persembahan Ini Mari Kita Berdoa Bersama Sama Alah Bapak Surgawi Berlimpah Rahmatnya Tak Berkesudahan Bagi Kami Umat Umat Yang Dikau Kasihi Bersama Kesempatan Ini Kami Menyatakan Syukur Berbentuk Persembahan Ini Tuhan Kiranya Dikau Berkenan Agar Persembahan Ini Dapat Menjadi Misi Gereja Membawa Firman Bagi Umat Sesama Di Dalam Kemurahan Kristus Yesus Dikolah Penolong Kami Tempat Kami Berseru Yang Selalu Ada Beserta Kami Pembela Dan Pelindung Kami Dalam Persekutuan Roh Kudus Tuntunlah Kami Untuk Terbuka Terhadap Panggilan Firman Dengan Makin Setia Dan Taat Bagi Kristus Yesus Juru Selamat Kami Hanya Kasih Mu Saja Tuhan Kami Dibentuk Untuk Menjadi Anak Anak Kristus Yesus Yang Berdedikasi Dan Mampu Mengolah Rezeki Yang Dikau Percayakan Bagi Kami Menjadikan Hidup Berfaedah Bagi Misi Kristus Dan Di Dalam Damai Sejahtera Bagi Umat Yang Dikau Kasihi Terimalah Sujud Sembah Kami Tuhan Serta Persembahan Ini Yang Menjadi Refleksi Kasih Tuhan Bagi Kami Masing-masing Kami Mohon Agar Tuhan Berkenan Menerima Dan Memberkatinya Di Dalam Nama Kristus Yesus Kami Berdoa Amin Kami Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawabkan hidupku Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawabkan hidupku Bersama dia hatiku damai, walau dalam tembah ketelaman Bersama dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku Hanya Yesus jawabkan hidupku Terima kasih Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku tahu ini di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghidupku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jauh menghidupku. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lempah kegelaman. Bersama dia hatiku tenang, walau hidup perlu tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghidupku. Hanya Yesus jauh menghidupku. Hanya Yesus jauh menghidupku. Sudara, marilah kita berdoa syafaat. Dan akan diakhiri dengan doa Bapak kami. Kita akan ucapkan bersama-sama. Marilah kita berdoa. Alah Bapak sumber rahmat, sang pemelihara hidup umat. Kami menaikkan doa syafaat ini, Tuhan, dengan permohonan yang berkenan dikauk kabulkan. Dan tegukanlah iman kami bila menanti proses doa yang sedang berlangsung. Mohon di dalam nama Kristus Yesus. Lindungilah kami, Tuhan, seluruh jemaat pendengar ibadah ini. Sehat, aman, masing-masing. Dan hidup bahagia. Terlindung dari pandemik yang masih berlangsung. Kami naikkan doa agar seluruh umat pendengar live streaming ini. Hanya bersandar oleh kasih Kristus Yesus saja. Juga bagi mereka yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari. Serta bagi seluruh umat masing-masing di dalam pekerjaan mereka. Dan juga keluarga-keluarga yang stay home. Lindungilah kami, Tuhan, aman di tangan kasih-Mu dari virus pandemik ini. Agar selalu selamat dan sehat. Hanya oleh kasih Kristus Yesus. Sobat yang setia selalu ada. Kami berdoa bagi damai sejahtera umat Tuhan di muka bumi ini. Khususnya di dalam merayakan minggu-minggu Advent. Sekiranya hati umat selalu berfokus dan dapat hidup di dalam pertobatan. Dan bersyukur atas kemurahan Tuhan bagi masing-masing diri. Sebagai penurut firman. Serta hidup dalam doa dan bakti tiap-tiap hari. Berkatilah Tuhan, singkirkanlah penghalang-penghalang. Serta pakailah anak-anakmu Tuhan. Sebagai sinar terang. Bahwa masing-masing di tempatnya. Hanya di dalam Kristus Yesus saja. Keselamatan dan hidup damai sejahtera itu tersedia. Berkatilah ekonomi seluruh anak-anak Tuhan. Di dalam situasi pandemik dunia ini. Tetap terpelihara oleh anugerah dan rahmat Kristus Yesus. Dan sejahtera oleh pertolongan roh kudus. Ya Tuhan, kami datang sebagai umat perjanjian. Jamalah kami masing-masing hidup kudus dan berkenan bagimu saja. Berikanlah kami masing-masing ketekunan untuk berkoalisi dengan Injil Tuhan. Sebagai sinar di dalam jalan kami. Yesus dikola sahabat umat yang setia. Bagi anak-anakmu dipersat persekutukan. Di dalam keluarga Tuhan. Dan terbebas terhadap apapun penghalang di depan kami. Sebab Sang Mesias beserta kami. Dalam nama Kristus Yesus. Kami yang berkemenangan. Karena Yesus selalu di pihak kami. Dan selalu tersedia. Kami berdoa dengan penuh syukur. Atas damai sejahtera. Dan kebenaran Kristus Yesus. Yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Doa Bapak kami. Bapak kami yang ada di dalam surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Dan kekuasaan. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, marilah kita sekarang mohon dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak. Dan Tuhan Yesus Kristus di dalam perseputuan roh kudus. Menyertai dan menjadi milik saudara satu persatu. Dari sekarang sampai maranata. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Saudara-saudara. Sekali lagi selamat sore. Sampai kita berjumpa kembali. Minggu depan. Di dalam ibadah yang sama. Jesus loves you. And all your family. Kita akan akhiri dengan puslut saudara. Yang liriknya pun tertera di sini. Kita dapat nyanyikan bersama-sama. And may God bless you all. Saudara, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara. Tuhan Yesus Kristus di dalam perseputuan roh kudus. Tuhan Yesusfield. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya